Selamat pagi, Bawah dan Sister. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, pemuji Tuhan, beribadah, dan juga kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini bagaimana kita akan terus membangun di atas dasar Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Bapak yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kalau kami boleh kembali Tuhan. Datang ke hadiratmu untuk belajar lagi Tuhan dari firman engkau. Bantu kami Tuhan pada pagi hari ini kami mau disegarkan kembali oleh firmanmu, bantu kami agar terus bisa membangun dengan benar dan juga bantu kami untuk kami menjadi orang-orang yang setia Tuhan di dalam membangun kerajaan engkau. Bantu kami Tuhan dan Rokudus menyertai setiap hal yang akan kami dengar hari ini untuk menjadi kekuatan kami, berakar di dalam hati kami dan bahkan tumbuh dengan sangat subur untuk kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Untuk terus bisa melayani engkau, memuji engkau dan bahkan berkenan di hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai agar firman ini betul-betul Tuhan membantu hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan berdoa bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi semuanya. Kita sangat bersyukur ya pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan sangat happy dan juga selalu bisa apresiasi ya kepada semua tim yang ada di studio ya. Kita mau apresiasi begitu banyak hal yang sudah dilewati, bahkan juga di tahun ini kembali kita melaksanakan ibadah bersama-sama secara online. Saya tahu nggak gampang, ada ribet sana-sini, ada masa koneksi bisa hilang tiba-tiba, ada masa mungkin ketarik kabel sedikit langsung bermasalah semua. Tapi bangga ya dengan semua tim yang ada di studio. Kita mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk bisa melayani jemaat. Dan hari ini kita akan masuk kepada judul yang saya hari ini mau buat tentang Careful How to Build. Kita tahu bahwa di minggu lalu kita sudah belajar dari Perdita John bagaimana kita punya fondasi di dalam Kristus. Dan kenapa begitu penting kita punya fondasi di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita perlu terus juga berhati-hati di dalam membangun. Kita tahu fondasinya sudah jelas, kita tahu mengapa dan kita juga tahu kita harus bergantung kepada fondasi itu. Tapi kita juga perlu punya bangunan yang kuat. Kenapa? Kalau enggak kita akan punya bangunan yang gampang roboh. Bangunan yang akhirnya kita akan menyesal melihat bangunan ini tidak terbangun dengan baik. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita berhati-hati di dalam membangun yang dimana dasarnya adalah Kristus. Ini yang kita belajar di minggu lalu ya dari Perdita John bagaimana Kristus fondasiku. Ya karena Kristus adalah hikmatku dan Kristus adalah kekuatanku. Sehingga kita bisa sangat secure punya fondasi yang begitu aman di dalam Kristus. Tapi bagaimana jika kita lihat bangunan di dalam hidup kita. Ini adalah bangunan idaman dari semua orang ya. Wah megah, kuat, modern, desainnya kokoh. Dan kita pasti sangat suka dengan tempat yang seperti ini. Tetapi apakah kita sadari untuk membangun seperti ini itu bukan sekedar langsung saja tiba-tiba terjadi. Atau bahkan cuma arsiteknya tidur saja atau teknik sipilnya cuma mantangin saja tiba-tiba sudah jadi sebagus ini, semegah dan sekokoh ini. Butuh proses yang akan terjadi untuk kita bisa mempunyai bangunan yang kuat. Untuk mempunyai bangunan yang betul-betul kita bisa lihat dan kita bisa tinggali, kita bisa diami. Bahkan sampai waktu yang lama. Dan kita gak mau kalau kondisi, fondasi, bangunannya seperti ini. Kita lihat ada, ini saya ambil beberapa gambar ya. Yang pertama ada di Taiwan yang itu di bagian kiri. Mereka membangun, ya fondasinya udah kuat, tetapi bangunan yang mereka bangun dari kaleng-kaleng. Ya itu ada, kalau di zoom dikit itu ada penyangganya itu kaleng. Kaleng biskuit atau kaleng susu saya gak tahu, tapi itu kaleng-kaleng. Ya, dan kebayang ini hanya dalam beberapa waktu saja teroboh. Bahkan ada yang gambar yang di kanan yang bawah, itu adalah sebuah sekolah yang merenggut hampir sekitar ribuan anak-anak di saat yang bersamaan runtuh langsung. Menyebabkan korban jiwa. Ini adalah bentuk bagaimana kita melihat bangunan yang tidak kokoh. Bangunan yang gampang saja rusak. Dan diketahui bahwa kedua hal ini adalah karena ada motivasi yang salah, di mana mereka membangun karena uang. Akhirnya dikorupsi oleh besar-besaran, oleh pihak pengembang, dan akhirnya menyebabkan hal seperti ini. Inilah kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita bangun. Atau kita mempunyai motivasi yang salah ketika kita membangun. Maka kita perlu hati-hati di dalam membangun. Ya, sama seperti dalam kehidupan kita, boleh fondasinya adalah Kristus. Seperti ini sudah disampaikan oleh Bang John di minggu lalu ya. Fondasi boleh Kristus. Tetapi kalau bangunannya seperti ini, kebayang gak apa yang terjadi bangunannya? Bangunannya terdiri dari perpecahan, terdiri dari percabulan, terdiri dari perkara pengadilan. Penyembahan berhala, peran pria dan wanita yang tidak jelas. Persembahan berhala, bahkan ada praktek-praktek karunia yang bukan untuk membangun jemaat, tapi untuk saling menyerang satu sama lain. Dan ini sudah disampaikan oleh keluarga Chloe. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Kebayang gak kalau kita punya bangunan yang seperti ini? Kita boleh fondasinya adalah Kristus. Tapi kalau bangunannya seperti ini, kita mau punya bangunan seperti apa? Kalau kita punya hal seperti ini, apakah kita bisa kokoh berdiri di sana? Atau kita berada di satu jemaat yang seperti ini, apakah kita akan betah? Apakah kita akan bertumbuh? Apakah kita akan terus bisa dekat dengan Tuhan? Pasti jawabannya adalah tidak. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di satu kolintus tiga, ayat satu sampai tiga. Dan aku saudara-saudara, waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Sampai Paulus aja bilang, saya gak bisa ngomong sama kamu sebagai manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Masih belum. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Kebayang gak kalau kita punya bangunan seperti ini, Bahkan sampai Paulus bilang, saya gak bisa ngomong sama kamu karena kamu masih manusia duniawi. Kamu salah membangun. Kamu salah dalam menaruh setiap material dan bangunan yang ada di dalam jemaat ini. Dan masih duniawi. Dikatakan oleh Paulus. Kebayang gak kalau kita berada di jemaat seperti ini. Mungkin gak ekstrim sama seperti ini, kita boleh cek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita membangun dengan benar hari ini. Di 1 Korintus 3, S10B dikatakan. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Each person who builds must be careful how he builds on it. Bagaimana kita harus melihat dan bahkan memperhatikan setiap hal yang kita bangun di atas fondasi Kristus. Kita boleh dapatkan firman yang begitu luar biasa. Kita boleh mendapatkan firman bahkan jadi setiap minggunya ada PDG, kita ada PDA, ada ibadah minggu, atau pemimbingan, atau spend time. Ada firman yang begitu banyak. Tapi apakah yang terbangun di atasnya itu adalah bangunan yang Kristus mau. Atau bangunan yang semuanya ujung-ujungnya kepada diri sendiri. Dan tidak terbangun dengan jelas. Tidak terbangun dengan kokoh. Dan semua bangunan itu adalah terfokus kepada diri sendiri. Ini adalah yang menjadi masalah di jemaat Korintus karena mereka membangun dengan proses yang salah. Maka poin pertama saya untuk kita bisa renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah build a right process. Kita membangun dengan proses yang benar Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya tidak tahu apa yang kita sedang bangun hari ini, tapi sangat penting ketika fondasinya sudah Kristus, kita perlu terus membangun dengan proses yang benar. Tidak boleh, oh saya sudah percaya Kristus, tapi saya membangun segala sesuatunya asal-asalan. Segala sesuatunya dengan motivasi yang salah. Segala sesuatunya dengan semaunya saya. Tetap harus dengan prinsip-prinsip Kristus. Harus terus dengan hal-hal yang Kristus inginkan. Sehingga bangunan itu betul-betul bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Ketika pengujian itu datang, maka bangunan kita adalah bangunan yang betul-betul teruji dengan mantap, dengan hebat, dan tidak goyah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau saya tanya kepada diri kita pada pagi hari ini, apa yang sedang saya bangun di dalam hidup saya, di dalam hidup kita, apa yang sedang kita bangun di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam karir kita, di dalam ministri kita, apa yang sedang kita bangun hari ini. Apakah kita sedang salah membangun, atau sedang membangun sesuatu yang hanya fokus kepada diri kita sendiri saja. Maka kita perlu hati-hati di dalam hal ini. Jangan sampai kita sudah percaya pada Kristus, dan fondasi sudah benar, tetapi ketika orang lain melihatnya, atau bahkan diri sendiri kita merasakannya, bahwa ini kok bangunannya seperti ini. Bahkan ketika ada struggle datang, ketika ada masalah datang, kita gak kuat. Bukan itu yang kita inginkan Bapak Ibu, betul? Kita gak mau punya bangunan yang gampang romoh, tapi bangunan yang kuat. Ini kira-kira yang jemaat Korintus alami. Yang pertama adalah mereka membangun hanya dengan ego mereka. Ini saya bilang tadi, kita boleh fondasi Kristus, tapi kalau bangunannya tetap semau dewe, semau sendiri, gak bisa. Di sini ada beberapa isu yang terjadi, dan ini membangun jemaat ini. Maka tadi kita lihat ada bangunannya adalah perselisihan, percabulan, egosentris semua. Kenapa? Karena mereka membangun dengan diri mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri, dengan motif mereka sendiri. Bukan dengan motivasi yang benar di dalam Kristus. Di 1 Korintus 8 R1, ada isu dari persembahan. Mereka punya dari persembahan yang untuk dinikmati mereka sendiri. Mereka punya pengetahuan bahkan untuk menyerah satu sama lain. Tanpa ada kasih. Dan ujung-ujungnya adalah perselisihan. Ini yang dibangun oleh jemaat. Ada lagi apa? Isu perjamuan. Mereka memakai ini untuk mabuk. Mereka memakai ini hanya untuk minum, dan akhirnya mereka tidak lagi kudus. Bahkan mereka bisa di baik alam melakukan hal-hal yang sesuka mereka. Bahkan mereka menggunakan kebebasan mereka. Menggunakan kebebasan mereka hanya untuk mereka pribadi. Inilah yang mereka bangun. Sehingga ada muncul perselisihan sama lain. Ada muncul egoisme sama lain. Mempentingkan diri sendiri. Ada isu juga tentang karunia. Benubuat. Bahasa roh. Saling mendiscourage. Atau dengan lain. Ah kamu gak bisa ini. Kamu gak bisa ini. Bukan bahasa roh dan benubuat untuk membangun jemaat. Tapi membangun diri makin hebat, makin hebat. Lalu bisa condemn orang lain. Kamu gak bisa ini. Kamu gak bisa itu. Isu karunia. Dan bahkan kuasa yang dikaruniakan. Bukan untuk membangun. Malah untuk meruntuhkan jemaat. Untuk membuat pemisah. Malah membuat perselisihan sama lain. Apakah ini yang sedang kita bangun Bapak Ibu? Saudara-saudari. Kita tidak mau sampai kita membangun segala sesuatu dengan diri sendiri. Sehingga bangunan yang terjadi adalah ketika orang datang kepada kita. Wah ternyata bangunan kita adalah perselisihan. Satu sama lain tidak omongan. Satu sama lain ada masalah yang dipendam. Satu sama lain ada sesuatu yang tidak dibereskan. Atau terdiri dari apa? Ketidakkudusan. Masih satu dengan yang lain. Tidak melihat satu sama lain sebagai satu hal yang kudus. Satu hal yang kita akan membangun bersama-sama dengan Kristus. Tapi saling mencemari satu dengan yang lain. Mungkin dengan perkataan. Mungkin dengan tindakan. Mungkin dengan hal-hal yang di dalam hati kita yang tidak kita keluarkan. Sehingga menjadi cemar. Apakah bangunan kita seperti ini Bapak Ibu? Atau ketika kita di dalam pekerjaan kita. Di dalam sekolah kita. Di dalam kampus kita. Di dalam kehidupan kita. Kita juga salah membangun. Kita tidak membangun di dalam Kristus. Kita membangun sesuatu yang fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada keinginan diri sendiri. Dan tidak membangun dengan proses yang benar. Membangun proses dengan persatuan. Masih tidak kita membangun satu sama lain dengan proses persatuan. Membangun dengan proses keterbukaan. Dengan kerendahan hati. Dengan saling membantu satu sama lain. Atau kalau kita yakini ya di dalam kita punya prinsip ya di Depok dan di Bogor. Ada faithful. Kita membangun gak diri kita? Kita membangun gak jemaat? Kita membangun gak satu dengan yang lain? Dengan saling punya faithful hati sama lain. Iman hati sama lain. Iman yang setia. Iman yang tidak goyah hati sama lain. Atau kita membangun dengan iman masing-masing. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita membangun juga family gak hati sama lain. Dan bahkan kita membangun gak budaya fruitful. Masing-masing orang bisa berbuah dengan karakter Kristus. Makin sabar. Makin bersatu. Makin saling memaafkan. Atau kita membangun sesuatu yang fruitful. Tapi hanya untuk diri kita sendiri. Itu keuntungan-keuntungan secara pribadi. Tapi bukan lagi membangun yang benar. Di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di poin yang pertama. Mari kita lihat. Apakah kita membangun? Dengan proses yang benar hari ini. Atau kita membangun dengan proses masing-masing. Yang akhirnya kita terpecah. Yang akhirnya kita punya perselisihan. Yang akhirnya kita tidak bersatu lagi. Dan kita akhirnya tidak membangun. Dan justru malah merusak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sangat perlu hati-hati. Kebayang gak kalau kita membangun sebuah bangunan. Dan kita tidak hati-hati dalam prosesnya. Kita menyepelekan prosesnya. Kita hanya fokus kepada keuntungan pribadi prosesnya. Yang tadi kita lihat di gambar di awal. Itu bisa terjadi. Tiba-tiba bangunan runtuh. Kalau di dalam kita apa? Tiba-tiba kita gak kuat menerima struggle. Kita ketika pergumulan datang. Kita gak kuat. Kita justru malah saling menyalakan. Itu sih gara-gara pemimbing. Itu sih gara-gara anak pemimbingan. Karena kita salah membangun. Kita membangun kepada fokus diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita membangun dengan proses yang benar. Sehingga kita bisa puas dengan proses itu. Karena ada Kristus di sana. Karena ada karakter Kristus di sana. Karena ada kekuatan Kristus di sana. Karena ada hikmat Kristus di sana. Bukan lagi kepada diri sendiri. Dan akhirnya kita saling merusak bersama lain. Saya encourage kepada kita Bapak, Ibu. Mari kita membangun yang benar dalam Kristus. Contoh paling simpel apa? Saling berdoa bersama lain. Masih gak terjadi saling doa bersama lain. Saat teduh bersama-sama. Bahkan juga kita lagi mau menggalangkan ini ya. Sharing. Sharing firman di setiap grup. Kita masih gak semangat membangun itu. Atau kita mulai ah. Kalau saat teduh kayaknya gak seru dibagiin. Mendingan buat saya pribadi lah. Jangan-jangan kita sedang membangun berdasarkan diri kita sendiri. Saat itu udah mulai kita juga jarang-jarang. Ah saya jarang-jarang aja deh. Saya rapel. Ya seminggu satu kali. Tapi saya sepuluh jam. Waduh. Itu juga satu hal yang kita salah dalam membangun. Atau dalam hal penginjilan kita mau membangun dengan benar. Atau saling terinspirasi untuk membawa jiwa. Saling juga penginkaris untuk bisa melihat teman-teman kita butuh firman. Orang sekitar kita butuh kebenaran. Kita membangun itu gak? Atau kita membangun budaya yang masing-masing. Selamat masing-masing. Mengetahui kebenaran masing-masing. Ya udah hidup masing-masing. Bukan itu yang Tuhan mau dalam membangun. Kita perlu membangun dengan benar. Di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari. Yang berikutnya. Kalau bangunannya sudah kita proses dengan benar. Ada hal juga yang perlu kita lihat di dalam membangun. Satu Korintus 3. Ayat 12-15. Dikatakan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini. Dengan emas. Perak. Batu permata. Kayu. Ruput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji. Ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar. Ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam hati. Menderita. Yang berikutnya apa yang kita perlu cek. Di dalam kita membangun. Dan kita bisa melihat bangunan kita. Yaitu adalah materialnya. Kita boleh punya proses yang bagus dalam membangun. Oh saya membangun dengan iman. Saya membangun dengan segala macam hal. Saya membangun dengan Kristus. Membangun dengan botong royong. Semua saling mengasihi. Tetapi kalau kita punya material yang salah. Kita bisa saja roboh. Material tadi kayak tadi di awal. Dibangun dari material kaleng-kaleng. Dari material yang tidak kuat. Dari material yang asal-asalan. Tidak bisa juga kita memilih material yang asal-asalan. Ini yang kita perlu tahu dalam hidup kita. Apakah kita membangun dengan material yang bagus. Dengan material yang terbaik. Dengan material yang sesuai dengan yang Kristus mau. Sehingga semua bangunan dari atas sampai bawah, sampai fondasi. Itu adalah tentang Kristus. Bukan lagi tentang kita. Bukan lagi tentang apa yang kita mau di dalam materialnya. Tapi bagaimana Kristus ada di setiap material di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti emas, perak, dan batu permata. Yang tidak akan habis ketika diuji oleh api. Kita perlu punya material seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, bro di dalam hidup kita ada gak ya material yang bisa last forever. Yang bisa kokoh, yang bisa kuat terus menerus. Ya bersyukur bahwa Paulus memberitahukan kepada kita, ada kok material yang kuat. Material yang bisa ketika kita pakai material ini, ini akan terus membangun diri kita last forever. Dikatakan di 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, three things will last forever. Ada loh yang last forever. Jadi kita jangan kehilangan pengharapan. Aduh gak mungkin material di dalam hidup kita bisa last forever. Ada, ya dikatakan yang last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Yang paling besar adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Apakah kita hari ini menggunakan material yang tepat? Atau kalau kita tanya kepada diri kita, apa material yang kita pakai di dalam hidup kita hari ini? Apakah ada iman di sana? Apakah ada pengharapan di sana? Apakah ada kasih di sana? Bahkan yang paling besar yang kita akan kerjakan terus-menerus adalah kasih. Atau tidak ada material di sana? Bro, saya gak ada material itu. Jangan-jangan kita sedang salah membangun. Saya mau kita sama-sama kembali kepada material yang last forever. Jangan gunakan material-material yang tidak tahan lama. Apa contohnya? Misalkan material pengetahuan. Wah, saya pinter, bro. Saya tahu ini, saya tahu dari kejadian sampai wayu. So what? Apakah itu last forever? Pengetahuan gak bisa last forever. Apalagi mungkin pengalaman. Oh, saya pengalaman dari asap-asap saya sudah makan asam garam. Bahkan bukan hanya garam yang di dunia lagi. Udah garam yang di laut mati sana sudah saya makan juga. Itu tetap aja. Gak akan last forever. Yang last forever ada dikatakan di satu Korintus 13 tadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Ada good news berarti ya di dalam hidup kita. Ada yang last forever dan kita bisa membangun. Anggaplah kita mungkin salah hari ini membangun. Masih kita bisa mulai hari ini. Masih kita bisa mulai dari detik ini. Yaitu adalah iman kita kepada Tuhan. Masih gak kita terus membangun dengan material iman. Jauh daripada pemikiran sendiri, pengetahuan, hikmat dari dunia, bahkan kekuatan dari dunia. Apakah kita bergantung kepada faith, iman kepada Tuhan hari ini. Di satu Korintus 4 ayat 2, saya suka dikatakan di satu Korintus 4 ayat 2 tadi. Yang akan tertinggal dari orang adalah faithfulnya. Mungkin saya bisa mati sesuatu nanti. Atau mungkin kita semua disini bisa dipanggil Tuhan. Tetapi yang akan tetap ada. Bukan orang tanya, eh gaji lu berapa? Wah, harta lu berapa? No, tapi faithfulnya kita. Iman kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mengejar faithful itu? Mengejar iman itu? Atau kita sudah mulai meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai malas untuk dekat dengan Tuhan. Kita mulai fokus kepada hal-hal yang di dunia dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Material iman, jangan kita tinggalkan. Karena itu salah satu yang last forever. Yang kedua adalah material pengharapan. Masih gak pengharapan kita, kita gantukan kepada Kristus. Atau pengharapan yang kita kejar hari ini, hanya terus pengharapan dunia. Kerja terus, uang terus, tahta terus. Tapi pengharapan tentang Kristus, tentang kekekalan, tentang keselamatan, kita tinggalkan. Tapi pengharapan dunia, kita getoh banget. Itu gak akan abadi. That's not last forever. Yang last forever adalah this. Paulus sudah sampaikan ini. Bahkan kita bisa lihat hidupnya Paulus. Seperti pengharapan semua untuk Kristus. Kita bisa berpikir bahwa ini bodoh. Tetapi yang pengharapan inilah yang menjaga dia last forever. Akan terus ada. Dan bahkan bisa menginspirasi orang. Membantu orang mengenal Tuhan. Bahkan pengharapan ini membawa orang juga kepada Tuhan. Apa pengharapan kita hari ini? Atau pengharapan kita di dalam pekerjaan kita? Di dalam sekolah kita? Di dalam kampus kita? Atau ketika kita membangun keluarga kita? Rumah tangga? Apakah kita membangun? Dengan pengharapan Kristus? Bukan kita bangun dengan pengharapan masing-masing. Oh saya harus begini. Kamu juga sebagai isi harus begini. Suami harus begini. Tapi apakah kita pakai pengharapan dari Kristus? Semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Tapi apakah kita pakai pengharapan itu? Dan yang ketiga, dikatakan yang paling besar adalah kasih. Di satu korintus tiga, ayat tiga dan lapan. Ayat tiga dulu saya baca ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faydahnya bagiku. Wow, ini maka dikatakan material yang paling besar dari antara iman, pengharapan, dan kasih itu adalah kasih. Kenapa dikatakan kasih? Karena kita bisa lihat sendiri, hanya dengan kasih. Kita bisa melihat bahwa hal yang luar biasa. Betul-betul last forever. Betul-betul ini mau diuji dari sisi manapun, ini akan tetap ada. Kita kalau baca secara full ya, di ayat satu saya bacakan, kita boleh punya bahasa manusia, kita boleh punya bahasa malaikat, tapi kalau tidak punya kasih, kita seperti gong yang berkumandang dan canang, yang bergemerincing, sia-sia. Kita boleh punya yang merasa, oh saya kata-katanya bagus, bisa muncul di TV, bisa entertain orang, bisa membuat orang terhibur, that's good. Tetapi kalau tidak ada kasih, itu sia-sia. Bahkan apa? Kalau kita punya karunia, benubuan, bahkan mengetahui segala rahasia, dan seluruh pengetahuan. Tapi tanpa kasih, kita tidak berguna. Kita lihat ya, kasih begitu luar biasa. Jadi kita menggunakan kasih sebagai materialnya, di dalam hidup kita, mau orang menyerang kita apapun, dengan pengetahuan, dengan bahasa yang bagus, kita akan terus mengasihi. Anggaplah orang datang, masa sok tahu, masa sok bisa. Tapi kita tidak akan bergeming. Kenapa? Karena kita akan terus mengasihi. Kita akan terus memberikan kasih kita kepada mereka, tanpa melihat lagi hal-hal yang lain. Bahkan dibilang tadi, anggaplah saya menyerahkan diri saya untuk dibakar. menyerahkan diri saya. Menyerahkan segala sesuatu yang ada pada saya. Dan terakhirnya diri kita dibakar pun, itu akan sia-sia kalau motifnya bukan karena kasih. Motifnya karena mau dibanggakan. Motifnya mau pembuktian diri. Motifnya untuk bisa terlihat orang. Motifnya untuk bisa orang, apa namanya, jadi salah tafsir. Dan ini salah kalau kita tidak ada kasih. Semua harus balik kepada kasih. Dan apalagi yang hebat dari material kasih ini. Kalau kita terus memupuk kasih. Dibilang, kasih itu sabar. Wah, ketika kita punya material kasih, kita akan belajar untuk apa? Untuk sabar. Kita boleh punya struggle apapun. Ada COVID, mau COVID-19, COVID-20, COVID-21 sampai 100. Tapi kalau kita materialnya kasih, kita akan punya passion, punya sabar. Atau sama lain. Sabar bahkan juga untuk menanggung kondisi yang gak gampang. Sabar untuk menanggung orang lain juga. Sabar untuk melakukan apapun. Kita akan sabar. Bahkan apa? Murah hati. Kita akan murah hati sama orang. Kita akan terus membangun dengan senyuman. Membangun dengan senyum. Bukan pasu ya, tapi senyum yang betul-betul kita. Karena hati kita. Bukan karena paksaan. Bahkan tidak ada cemburu di sana. Kita gak akan cemburu. Kita tidak akan memegahkan diri sendiri dan kesombongan. Itu tadi yang kita bahas di pembangunan jemaat Korintus. Mereka fokus kepada memegahkan diri sendiri. Kalau kita baca cek di satu Korintus, banyak kata-kata boost up. Yang mereka boost up adalah diri sendiri. Kesombongan diri sendiri. Bukan lagi Kristus. Mereka apa? Diajarkan dasar, diajarkan bangunan lagi sama Paulus. Bahkan apa? Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Gak mungkin kita mau mencemari satu sama lain. Kita tidak menguduskan satu sama lain. Kalau kita punya kasih. Kita akan menjaga perkataan kita, mata kita, tindakan kita untuk terus membangun. Tindakan kita mencemari satu sama lain. Bahkan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itulah hebatnya ketika kita bangun dengan kasih. Tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau materialnya adalah kasih, mau apapun yang terjadi, atau ada konflik sebesar apapun, kita akan bereskan. Kita akan maju. Kita akan datang. Kita akan sama-sama gampang untuk memaafkan. Dan sama-sama membuka hati, membuka tangan kita untuk menerima satu sama lain. Tapi kalau tidak ada kasih semuanya tentang pride, tentang ego, maka tidak ada yang terbangun. Itu tidak akan last forever. Yang last forever ini. Makanya dibilang ini last forever. Perbayangkan kita punya hidup. Satu sama lain tidak ada yang namanya marah. Tidak ada yang namanya menyimpan satu sama lain. Kita bisa lega ketemu muka dengan muka. Kebayangkan kalau tidak ada kasih. Kita lihat mukanya, aduh empat. Kita bahkan mau datang saja sudah malas. Kenapa? Lihat muka dia. Wah melihat sosoknya dia. Tidak maulah. Kenapa? Karena ada yang kita simpan. Bahkan apa? Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Semua kita mau ketidakadilan. Semua mau keadilan maksud saya. Kita akan berjuang untuk semua adil. Bahkan bersuka cita karena kebenaran. Bukan bersuka cita hanya karena dapat uang. Bukan hanya karena dapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi karena ada kebenaran. Itulah kasih. Bahkan kasih menutupi segala sesuatu. Mungkin kita merasa tidak layak. Atau kita lagi kondisi struggle atau apapun. Tapi ketika kasih adalah materialnya di dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka semua akan saling menutupi satu sama lain. Support satu sama lain. Bukan menutupi kesalahan orang yang lalu kemudian menghakimi atau apa. Bukan. Tapi kita mau bereskan semua. Mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Saya mau tanya. Material apa yang bisa mengalahkan ini? Material apa yang bisa menutupi segala sesuatu? Bisa punya pengharapan segala sesuatu. Sabar. Bahkan apa? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa memegahkan diri. Material seperti apa? Dan kalau kita punya material seperti ini. Wow. Jangan kan kita mau tinggal di bangunan itu ya. Bahkan sampai mati pun kita akan tinggal di bangunan itu. Kenapa? Karena isinya adalah material kasih. Ini yang kita mau hidupi sama-sama bersistem. Apakah kita menggunakan material yang tepat hari ini? Atau kita masih menggunakan material yang fokus kepada diri kita? Material yang hanya menyenangkan diri kita. Tidak bisa. Mungkin kita berpikir, waduh ribet banget ya. Prosesnya, materialnya harus tentang Kristus. Materialnya harus benar. Caranya juga harus benar. Kok ribet ya? Saya mau katakan lebih baik seperti itu. Daripada kita mencoba dengan cara kita sendiri. Mencoba dengan cara dunia. Karena itu enggak akan berhasil. Saya sudah pernah coba dengan cara dunia. Tapi ujung-ujungnya emak juga. Ujung-ujungnya enggak berhasil. Tapi dengan cara Kristus. Kita akan melihat hal yang luar biasa. Saya suka dengan kata-kata Ralph Speth di sini. Mungkin kita tadi berpikir bahwa ribet ya. Harus ada kasih, harus ada ini. Orang yang nyebelin pun kita harus kasihi. Orang yang seperti apapun kita kasihi. Harus ada iman di sana, ada pengharapan di sana. Saya mau katakan di sini. If you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design. Kalau desainnya jelek, kamu baru akan mengerti. Oh ini ya, kalau saya membangun dengan pride. Ujung-ujungnya ngesel. Dibangun dengan cara apa? Pengetahuan saya sok pintar. Oh ini ya, kita baru akan tahu. Tapi kalau sekarang kita lihat, susah ya kasih ini. Tapi that's a good design. Expensive, iya. Mahal, mahal apa? Kita harus mengeluarkan ego kita. Kita harus melawan ego kita. Bahkan kita harus melawan arus dunia. Nah gampang, memang mahal. Tetapi lebih mahal lagi kalau bad design. Kayak tadi. Kita lihat, ada yang runtuh lah di sana, ada yang korban jiwa. Itu lebih bahaya. Bahkan korban jiwanya diri kita sendiri lagi. Itu lebih bahaya. Maka saya bilang bahwa, that's a good design. Expensive, iya. Perjuangannya atau prosesnya gak mudah. Proses membangun di dalam krisis gak mudah. Iya. Materialnya mahal. Iya. Tetapi, itu worth it. Kalau kita membangun asal-asalan dengan yang kita mau saja. Itu justru malah kita akan melihat cost atau harga yang harus dibayar. Karena bad design. Mari kita sama-sama melihat bangunan yang kita akan bangun. Dua poin hari ini. Bangunanku akan dibangun dengan apa? Dengan perselisihan lagi bro? Ya silahkan coba. Oh dengan, dengan percemaran? Ya silahkan coba. Dengan penyemahan berhala, udah capek menyembah Tuhan gak dapat apa-apa? Ya coba silahkan. Tetapi, kita mau belajar hari ini. Proses yang benar. Dan material yang terbaik yang kita akan bangun. Dan sehingga semua dari fondasi sampai ke atas. Kita akan melihat bangunan yang kokoh. Bangunan yang luar biasa. Dan kita pun gak perlu tadi ya menderita kerugian atau bahkan harus menyesal. Kenapa? Karena kita membangun dengan benar. Tentu hal yang benar memang sakit. Memang gak gampang. Mahal. Harus ada pengorbanannya. Tapi, that's worth it. Karena itu akan membangun diri kita lebih baik. Itu saja dari saya. Semoga membantu kita melihat diri kita. Supaya kita tidak menyesal melihat bangunan yang kita sudah bangun. Kita melihat bangunan Kristus. Kita melihat material yang difokuskan kepada Kristus. Dan bahkan fondasinya sudah pasti dari Kristus. Itu saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Boleh dikuatkan lagi oleh firmanmu Tuhan. Betul ketika kami punya bangunan yang luar biasa besar, megah. Kami harus cek apakah prosesnya benar. Dan bahkan juga material yang diisi di sana juga tepat. Kami tahu Tuhan ada masa kami mau cara sendiri. Kami mau Tuhan mengandalkan diri kami sendiri. Atau bahkan mengandalkan omongan dari dunia. Omongan orang lain. Tapi tidak lagi kepada dasar atau firman engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami membangun seperti Paulus. Dia membangun jemaat kondisi yang sudah bobrok. Yang sudah kondisinya tidak gampang. Untuk rebuild lagi. Satu, bangunan yang terus diproses dengan cara Kristus. Dan material yang berpatokan kepada yang last forever. Yaitu dari engkau sendiri. Yaitu adalah kasih. Bantu kami Tuhan untuk terus punya pengharapan yang benar. Punya iman yang terus kepada engkau. Sehingga kami punya bangunan yang terus kokoh. Ampuni ketika kami pengen membangun dengan cara kami sendiri. Membangun dengan fokus kepada kami sendiri. Bahkan ada masa kami juga melihat kegagalan. Ada masa kami melihat bahwa iya ya runtuh ya. Tapi kami coba lagi dengan cara yang sama. Ampuni kami Tuhan. Bantu kami untuk terus membangun dengan benar. Dan kami mau bergantung kepada engkau. Sehingga ketika ada orang, bahkan orang luar datang kepada hidup kami. Datang kepada jemaat kami. Datang kepada pekerjaan yang sedang kami jalani sekarang. Orang akan bisa melihat bahwa ada Kristus di sana. Orang akan bisa melihat bahwa hebatnya Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak untuk kami bisa diingatkan pada pagi hari ini. Bantu lembutkan hati kami. Kuatkan juga iman kami untuk terus bergantung kepada engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.